Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selangi industri musik namun juga berkarya di bidang seni perani Ya tahun 2024 ini ya keduanya menjadi bintang utama sinetron aku mencintaimu karena Allah atau amkani Tahun ini mereka banjir tawaran pekerjaan nih Berkahnya ya kini kedua orang tua abang L ini bisa berkurban seekor sapi nih Ini adalah kesekian kalinya Lesti Kejera dan Rizky Bilar berkurban di hari raya nih Memang ya menjelang hari raya Idul Adha para artis sudah memulai mempersiapkan hewan kurban Selain Lesti Kejera dan Rizky Bilar pedang Dut Inul Dara Tista hingga presenter Irfan Hakim juga demikian ya Untuk tahun ini Lesti dan Bilar berkurban seekor sapi yang berukuran besar Keduanya bersama-sama meninjau sapi tersebut secara langsung ke peternakani Ditemani pula oleh anak kesayangan yakni abang L ini Hal tersebut diketahui dari postingan Lesti Kejera melalui Instagram pribadinya Dari minggu tanggal 2 Juni 2024 nih Tampak ya Lesti Kejera membagikan foto-fotonya saat diperternakani Ada juga Rizky Bilar yang menemani sang pedang Dut memilih untuk sapi kurban yang akan dijadikan kurbannya nanti nih Melalui caption Lesti Kejera yang mengucapkan bismillah untuk niatnya berkurban tahun ini Allahumabarik terang dalam caption nih Terlihat wajah keluarga kecil tersebut senyum sumringah nih Saat berfoto bersama sapi kurbannya Sapi berkulit hitam badannya bongsor dipilih oleh mereka untuk berkurban nih ya Disini ya salah satu beberapa unggahan dari para warganet tentunya Yang ikut meramaikan ya Masya Allah Tabrakullah ya Alhamdulillah Semoga rezekinya tambah ngalir dan berkah ya buat abang Elni Amin ya Rubal Alamin Dari Marlina Eli Masya Allah ya Tabrakullah ya Alhamdulillah Leslar dan Abang Al-Fatih beli sapi kurban Tadinya ya Sapi kurbannya Bang Fatih Masya Allah Tabrakullah ya Besar sekali Itulah yang dikatakan oleh Lesti Kejera Ataupun Rizky Bilar Dalam sebuah insiden nih Para sabadiyah terjadi Lesti Kejera pada saat itu Saat melihat sapi kurbannya Hampir saja tertendang oleh sapinya Untuk saja Rizky Bilar segera sigat Untuk menolong sang istri tercintani Mungkin sampai sini dulu yang bisa Bangmi sampaikan Bangmi akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh